Wow mantap sekali hasilnya Oke sahabatku badan ikreatif dan inovatif Kembali lagi dengan channel Ujang Melenial Nah kali ini kita ada bibit durian kita Yang sudah kita sambung 1 bulan yang lalu Lebih kurang Ini bibit durian kaki 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah ini kita tanam dalam kaleng cak Nah ini kita tanam dari bijinya 6 biji kita tanam Dan sudah tumbuh Nah ini sudah kita sambung kaki 6 Satu pohon memiliki 6 batang umbi Luar biasa sekali Nah ini sudah tinggi sahabat Sudah bercabang Nah ini kita akan sambung Kucu nih sahabat Disini Ini sudah kita siapkan hongkasnya Dari pohon musangking Agar nanti pohon kita ini Buahnya buah durian musangking Karena ini bijinya kita cari Itu itu sahabat Di tempat pembuangan kulit durian Atau biji durian Di tempat kita kalau musim durian ini Sangat mudah mencari Biji durian nih Di tempat pembuang kulitnya Banyak sekali berserakan bijinya Nah ada yang sudah tumbuh Ada yang baru dibuang belum tumbuh Nah ini kita tidak tahu Bagaimana kualitas Dari biji durian yang kita pilih di tempat pembuangan kulitnya Jadi kalau ini kita besarkan Kita tidak tahu bagaimana kualitasnya Nah ini hanya akan kita jadikan sebagai batang bawahnya saja Atau umbinya saja Sementara Nanti buahnya Kita ambil dari entres Nah dari uti ini Dari tunas inilah nanti Buahnya Di buahnya adalah buah Durian musangking Nah oke sobat Langsung kita akan sambung disini Ini kita buang dulu Taunnya ini sebenarnya Ini kita potong disini Oh sudah keras batangnya nih Batangnya Sudah keras Nah ini kita akan Sambung sisip disini sobat Jadi kita kupas kulitnya saja Batangnya tidak kita belah Karena batangnya sudah keras Yang kedua Gambiumnya itu ada pada kulitnya Bukan sama kayunya Kita kupas Ini kulitnya sudah tebal nih sobat Nah seperti ini Oke Selanjutnya Ini entres Yang kita ambil Kita akan potong Sampai sini Ini kita pilih Entres dari Dahannya Yang sudah ada mata tunas Seperti ini sobat nih Ada mata tunas semuanya Jadi kalau seperti ini Nanti dia bakalan Yang cepat tumbuh Yang cepat tumbuh tunas barunya Ini daun kita potong Semua Ini daun yang paling atas Kita sisakan sedikit Nah seperti ini Nah oke Ini tunasnya ini kita buang saja Kita akan ambil Tiga mata tunas saja Oke Kita potong Sampai sini Selanjutnya kita sayat Sayat menyamping Seperti mata kapak Ini kapak Wiro sableng Nah oke Selanjutnya kita sisipkan Di kulitnya seperti ini Oke sobat Selanjutnya kita ikat Kita ikat dengan plastik es Yang sudah kita potong-potong Oke Ini kita potong Selanjutnya kita sungkup Sobat nih Dengan plastik es Lalu kita ikat Nah oke sobat Ini sudah siap Selanjutnya nanti Kita akan simpan Di tempat yang Terkena cahaya matahari Namun tidak Langsung sobat nih Di bawah parangan kita taruh Jadi biasanya tiga minggu Paling lama empat minggu Sudah tumbuh Tunas ini Oke sahabatku Inilah hasil Okulasi Atau samung pucuk durian kita Ini sudah tumbuh Tunasnya nih sahabat nih Buar biasa Buar biasa Ini kita buka Sungkupnya ini Ini sekarang Jam lima sore Sobat nih Ini membuka sukupnya Ini kalau bisa sore Jadi pas kita buka Malamnya dia tidak kepanasan Sejuk Jadi dia pertama buka plastik Dia tidak layu Nah ini kakinya Enam Atau umbinya enam Sobat nih Buar biasa sekali Oke lanjut Kita akan langsung Membuka Sungkupnya ini Ini kita buka Ikatannya ini Sempat nih Pelan-pelan kita buka Sempat Jangan sampai Patah Tunas barunya Daunnya Kita ambil Wow Mantap sekali Hasilnya Oke sobat Lanjut Kita buka Kita buka Tambien